Halo teman-teman, sekarang kita lagi di Eben Alps, Swiss. Di sini lumayan banyak orang lagi siap-siap mau terjun payung atau para glater kata orang Jerman ya. Jadi mereka mau terjun payung terus mendarat di bawah sana teman-teman, ada tempatnya. Jadi ini orang-orang yang mau terjun payung lagi menunggu giliran teman-teman. Kan ada itu kayak instruksinya, jadi mereka lagi nunggu dipanggil terus terjun payung. Jadi mereka ini udah siap-siapin payungnya gitu. Ke tempat ini kita harus naik cable car, terus kita harus mendaki gunung untuk sampai ke tempat ini teman-teman. Jadi ini sekarang kita mau pergi lanjut daki gunung ke bawah. Oh ya, ini siap bang bule. Dia lagi siap-siap mau terjun teman-teman. Masuk ke trang ya. Akhirnya kita sudah sampai di sini teman-teman. Jadi ini gunung di bawahnya ada gua. Jadi kita mau masuk ke bawah. Ini di gua teman-teman ada beberapa lorong-lorong di sini dan lumayan gelap, samar-samar gitu. Ini di gua ini teman-teman, lorong-lorong ini terjadi secara alami. Dengan waktu yang sangat-sangat lama. Mungkin ratusan atau ribuan tahun hingga terbentuk seperti lorong-lorong seperti ini. Gua ini tidak begitu besar teman-teman, tetapi cukup membuat kita merinding dan takjub. Nah di sana itu ada cahaya, nah itu jalan keluar. Di sini ada rumah-rumah teman-teman dekat gua ini. Ini seribu tahun yang lalu ada orang tinggal di sini. Lantai-lantai dari batu-batu seperti ini. Kalau manika, ya ada jendela. Kita bisa buka, lihat-lihat ke luar. Oh. Di sini, itu gua-nya. Tuh, ini ada jalan keluar. Oke, kita bisa keluar dari sini. Ayo, ayo. Kita bisa keluar dari sini. Nah, tepat di bawah ini, di depan kita ini adalah curang teman-teman. Tetapi dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Gunung-gunung, kohonan sama rumput hijau. Ini kayak hotel kecil menempel ke batu-batu gunungnya, teman-teman. Jadi ini bisa disewakan ada tempat tidur untuk dua orang di sini. Di gunung ini, teman-teman, ada restoran, ada penginapan. Jadi, kalian yang sudah capek dan lapat karena naik gunung, silahkan singgah, sambil duduk-duduk, menikmati pemandangan yang seperti ini. Aduh, ini pengalaman yang sangat berharga, teman-teman. Jadi ini restorannya juga menyatu dengan batu-batu ini ya. Ini restorannya kalau nggak salah kira-kira 170 tahun atau lebih gitu ya. Restorannya yang ada tenda-tenda itu, teman-teman. Di sana lagi banyak orang. Di awal video ini, teman-teman, tadi kan ada abang-abang bule yang siap-siap terjun payung. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa, tuh, dua orang. Tuh kan, lagi ini terjun payung. Sekarang kita lanjut ke bawah, teman-teman. Menuruni gunung ini, kita mau ke danau namanya Se-Alp-Se. Di sini, teman-teman, banyak sapi, tapi sapinya kayaknya bukan sapi liar gitu ya. Karena tadi ada beberapa orang, mereka ngelus-ngelus sapinya gitu. Tapi sapinya diem aja gitu, anteng, nggak menyerang orang-orang yang lewat dari sini. Nah, di sebelah kiri ini ada rumah-rumah juga. Katanya, teman-teman, tadi aku dengar, penggembala sapinya katanya tinggal di rumah-rumah ini, teman-teman. Nah, di rumah-rumah yang ada batu-batu ini. Jadi, mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di rumah-rumah yang ada di rumah-rumah. Tidak lama lagi, kita mau sampai ke danau yang pemandangannya katanya sangat bagus, teman-teman. Jadi, kita mau lihat danaunya. Oh ya, aku mau bilang, kalau kalian datang ke tempat ini, datanglah pada waktu musim panas ya. Apalagi kan naik gunung ke tempat yang ada pemandangan tadi, yang ada rumah atau restoran di tepi gunung itu. Eh, yang menyatu dengan batu-batu. Nah, itu kalau musim dingin itu tutup, teman-teman. Oke, sekarang kita udah sampai. Ini danaunya. Ada kamera dekat danau ini. Itu mungkin punya yang dua orang ini ya. Lagi rekam-rekam mungkin. Danau ini lumayan besar, teman-teman. Kayak melengkung gitu. Jadi, di tengah-tengah gitu di sebelah kiri ini ada restoran gitu. Jadi, kita mau lihat danau yang di sebelahnya ya. Ini dia danau lengkungannya yang aku bilang tadi. Di sebelahnya gitu ya, kayak melengkung. Jadi, kita mau lihat. Di sini pemandangannya lebih bagus. Dari sini nampak gunung-gunung tadi. Jadi, penasaran nih teman-teman pengen tahu. Kalau kalian ke tempat seperti ini, kira-kira yang terpikirkan oleh kalian itu apa ya? Kalau aku sendiri teman-teman, aku pengen camping di sini. Duduk-duduk. Makan rendah. Duduk-duduk sambil camping di sini. Menikmati pemandangan ini, teman-teman. Sekarang kita menuju ke tempat parkiran teman-teman. Karena kita mau pulang ke tempat pengenapan kita. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu daerah sini. Tadi itu, kita naik ke puncak gunung itu. Naik ke belkar yang ini, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!